Apakah dinilai dosa bila kita tidak membayar atau mengisi pajak STNK, sepeda motor, dan seperti apa model peraturan di negara-negara Islam mengenai kendaraan? Itu wajib, karena itu adalah untuk perawatan ya, penjagaan, dan jaga untuk administrasi keamanan. Sebab kalau tidak ada suratnya, nanti bisa dicuri, tidak bisa dilacak ya, kalau itu harus dipatuhi karena undang-undang untuk kebaikan ya. Dan sebetulnya, kalau kita berbicara tentang surat ya, mengurus surat motor ya, itu kan ada perlu fotokopinya, perawatannya, dan sebagainya. Jadi dipatuhi, sebab kalau tidak ada suratnya, nanti tidak ketahuan ini motor ini benar miliknya atau tidak ya. Termasuk mengurus surat-surat tanah dan sebagainya ya. Hanya yang dipermasalahkan adalah bentuk pajak ya. Pajak itu sebetulnya sesuatu yang sangat iskal ya, sangat problem ya dalam syariat kita. Akan tetapi harus dikemas dengan bahasa lain adalah biaya perawatan atau biaya pengamanan jalan atau apa, karena dia termasuk menggunakan jalan ya. Namanya orang pakai motor, pakai jalan kan. Jadi dikenakan semua pengendara ini adalah uang untuk perawatan jalan dan sebagainya. Bisa saja semacam itu, tapi intinya yang demikian dipatuhi saja, sebab kalau tidak Anda akan bertentangan dengan hukum. Dan itu pun adalah menerukikan Anda sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.